Saya seorang mu'allaf, akhwat, saat wudhu saya membaca niat memakai bahasa Indonesia, apakah itu menjadi masalah? Dan setelah wudhu saya tidak pernah membaca doa setelah wudhu, apakah wudhu saya sah? Tidak usah niat dengan bahasa apapun, niat berwudhu dalam hati, dalam hati saya sudah niat berwudhu, tidak perlu diucapkan, karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan niat wudhu, Nabi tidak pernah berkata, aku berniat wudhu, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal begitu banyak ratusan hadis tentang wudhu Nabi SAW. Dan juga tidak pernah diriwati oleh para sahabat ketika mereka tidak berwudhu, mereka mengatakan, aku berniat untuk wudhu, jadi anti mu'allaf, yang baru masuk Islam, tidak perlu melafalkan niat, niat berwudhu dalam hati, kita sudah niat berwudhu, maka sudah sah.